Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat Walafiat Amin Amin Anak-anakku Kita harus bersyukur Karena kita masih diberi kesehatan Kita bisa melakukan pembelajaran Walaupun pembelajaran masih kita lakukan secara daring Budiwi harap kalian semua tetap semangat Belajar walaupun pembelajaran masih dilakukan di rumah Anak-anakku sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini Alangkah lebih baiknya Kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah SWT Agar Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan Memberikan kita nikmat Supaya kita dipermudah untuk melakukan proses belajar hari ini Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik anak-anakku pada kesempatan hari ini Budiwi akan menyampaikan materi Tentang mata pelajaran otomatisasi Tata kelola keuangan Anak-anakku Sebelum saya memulai materi pada hari ini Perkenalkan terlebih dahulu Tentang saya Nama saya Dewi Eka Anggraini Kalian bisa panggil saya Budiwi Di sini Saya lahir di Surabaya pada tanggal 21 Maret 1995 Pendidikan terakhir saya adalah S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Lulusan tahun 2017 Jadi saya kuliah itu angkatan tahun 2013 dan lulus 2017 di Universitas Negeri Surabaya Untuk nomor WhatsApp saya 0822-3453-8490 Jadi jika ada yang perlu ditanyakan atau Kalian kurang paham Kalian bisa menghubungi Budiwi di nomor WA tersebut Dengan jam tidak melebihi jam malam Jadi ada batasannya Jadi kalian harus tahu Sopan santunya Bagaimana cara menghubungi guru Dilihat jamnya Kalau sudah tengah malam Ya tidak pantas lah saya hubungi Seperti itu ya Baik Di sini Budiwi Akan menyampaikan kompetensi dasar Semester 1 Untuk mata pelajaran otomatisasi Tata kelola keuangan ini Jadi loh kenapa kita jurusan OTKP Kok ada mata pelajaran keuangan Sama jurusan akutansi juga ada mata pelajaran Administrasi perkantoran Dasar-dasarnya Tapi kita hanya mempelajari Dasar-dasarnya saja Yang pertama yang kita pelajari adalah Memahami ruang lingkup administrasi keuangan Apa saja yang kita pelajari Yang pertama Menjelaskan pengertian administrasi keuangan Yang kedua Mengidentifikasi fungsi dari administrasi keuangan itu Untuk apa saja Yang ketiga Untuk menguraikan tujuan dari administrasi keuangan Yang keempat Mengemukakan dasar administrasi keuangan Jadi itu nanti akan kita pelajari Pada kompetensi 3.1 Yaitu Memahami ruang lingkup administrasi keuangan Jadi Budewi harap Kalian bisa benar-benar memahami Apa materi yang sudah Budewi sampaikan Walaupun pembelajaran kita lakukan secara online Tapi kalian saya beri kebebasan Untuk bertanya Bisa melalui whatsapp Atau kalau Budewi pas pikir di sekolah Kalian bisa menemui Budewi di sekolah Kemudian KD 3.2 Memahami kebijakan pengelolaan keuangan Apa saja yang kita pelajari di KD 3.2 ini Yang pertama Kita akan belajar tentang dasar kebijakan pengelolaan keuangan Pengelolaan keuangan itu ada dasar-dasarnya Ada kebijakannya Jadi tidak bisa dilakukan Semenang-menang Kemudian Kita akan mempelajari tentang Macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan itu Jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain Nantinya kebijakan keuangannya itu bisa berbeda Kemudian yang ketiga Kita akan belajar tentang Maksud dan tujuan dari Kebijakan pengelolaan keuangan Kenapa kok harus ada kebijakannya Tujuannya apa Maksudnya apa Kita akan belajar Kemudian KD 3.3 Menerapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kita akan belajar tentang Pengertian anggaran pendapatan dan belanja Nanti anggaran pendapatan belanja ini Dibedakan menjadi dua APBN dan APBD Anggaran pendapatan belanja daerah Dan anggaran pendapatan belanja negara Setelah itu kita akan belajar tentang Fungsi dari anggaran pendapatan belanja itu apa Kemudian tentang aliran kas masuk Dan aliran kas keluar Serta prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kemudian KD.4 Kita akan belajar tentang materi menerapkan penerimaan anggaran Apa saja yang kita pelajari di KD.4 ini Yang pertama Menjelaskan pengertian penerimaan anggaran Fungsi dari penerimaan anggaran itu apa Jenis-jenis penerimaan anggaran Serta prosedur penerimaan anggaran Jadi itu nanti yang akan kita pelajari KD selanjutnya yaitu KD.3.5 Tentang menerapkan penggunaan anggaran Setelah kita menerima Kita harus menggunakan anggaran tersebut Apa saja yang kita pelajari Yang pertama Pengertian penggunaan anggaran Mengurahkan maksud dan tujuan penggunaan anggaran Mengidentifikasi macam-macam penggunaan anggaran Serta mengemukakan prosedur penggunaan anggaran Jadi penggunaan anggaran ini itu ada prosedurnya Tidak dilakukan seenaknya sendiri Tidak boleh Karena ada aturannya Yang ke enam 3.6 Kita akan belajar materi tentang Menerapkan pendokumentasian bukti-bukti penggunaan anggaran Jadi setelah anggaran itu kita terima Kemudian anggaran itu kita gunakan Maka kita harus mendokumentasikan bukti-bukti penggunaan anggaran Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang namanya penyalahgunaan anggaran Jadi anggaran yang digunakan itu harus sesuai dengan laporan nanti yang kita berikan Di KD 3.6 ini kita akan belajar tentang Pengertian dokumen dan bukti transaksi Jenis-jenis bukti transaksi itu apa saja Karena banyak macamnya Kemudian prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran Jadi itu nanti akan kita pelajaran di kompetensi 3.6 Kemudian yang terakhir KD 3.7 Yaitu menerapkan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Setelah kita mendokumentasikan Mengumpulkan bukti-bukti penggunaan anggaran Maka kita harus membuat laporan pertanggung jawaban Jadi nanti uang yang masuk Kemudian uang yang digunakan Dan sisa uang itu harus balance Harus sesuai Apa saja yang kita pelajari di kompetensi 3.7 ini Yang pertama kita belajar tentang Pengertian laporan keuangan Kemudian kita akan belajar tentang Prosedur pembuatan laporan keuangan Jadi kita belajar bagaimana cara membuat laporan Keuangan atau laporan pertanggung jawaban Jadi di semester gasal ini Atau semester ganjil ini Kita akan belajar 7 kompetensi dasar Untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan Untuk pertemuan hari ini Bu Dewi hanya menyampaikan Tentang kompetensi dasar Dari otk keuangan saja Kita akan memulai Materi pertama Yaitu KD 3.1 Ruang lingkup administrasi keuangan Di pertemuan selanjutnya Demikian anak-anakku Jika ada yang ditanyakan Nanti kalian bisa menghubungi Bu Dewi Melalui whatsapp ya Kemudian Bu Dewi sampaikan juga Untuk kontrak belajar siswa Jadi ada aturan-aturan yang Bu Dewi terapkan Di kelas Bu Dewi Yang pertama presensi siswa Jadi walaupun pembelajaran ini secara online Kalian jangan menyepelehkan untuk absensi Yang kedua ketepatan dalam pengumpulan tugas-tugas Yang ketiga keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar Yang keempat adalah baru nilai ujian-ujian kalian Jadi Bu Dewi akan lebih menghargai Anak-anak yang lebih menghargai dirinya sendiri Terima kasih Bu Dewi Akhiri Semoga bermanfaat Kalian bisa menghubungi Bu Dewi lewat whatsapp di nomor 0822-3453-8490 Atau bisa melalui email Bu Dewi di angreini ek2121.gmail.com Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan bagus kalian Tetap semangat Jaga kesehatan Kita selalu berdoa Semoga keadaan ini segera berakhir Supaya kita bisa bertatap muka dan bersekolah kembali Seperti sedia kalah Terima kasih anak-anakku Saya Akhiri Mohon maaf sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton